Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah memberikan kita banyak ilmu Sehingga kita menjadi umat yang masih bisa berjalan Di jalan yang benar maupun yang lurus Oleh karena itu kita harus konsisten terhadap sunah-sunahnya Baik, pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Bagaimana atau tutorial pemanfaatkan akun Instagram Sebagai media bisnis yang menghasilkan profit Dalam hal ini, tutorial yang saya sampaikan Itu adalah hasil uji coba selama satu tahun Yang dimana saya mengelola Saya menggunakan akun Instagram Atau memanfaatkan akun Instagram selama satu tahun Dan dalam satu tahun ini Segala cara saya ujikan untuk Dapat menjadikan akun Instagram itu Sebagai media bisnis untuk menghasilkan profit Dan itu adalah hasil uji coba saya selama satu tahun Sebelum saya masuk ke dalam poin-poin intinya Saya ingin menjelaskan Kenapa Saya ingin menyampaikan tutorial pemanfaatkan akun Instagram Sebagai media bisnis yang menghasilkan profit ini Karena kita ketahui semua Bahwasannya perkembangan zaman Yang begitu cepat maupun pesat Dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi Kita tidak dapat memukir itu Dapat memberikan dampak positif Bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi Terutama dalam kegiatan jual-beli Maupun Memasarkan produk dan jasa Itu adalah salah satu bentuk Dampak dari kemajuan teknologi Dalam bidang ilmu pengetahuan maupun informasi Dan itu pun sangat terlihat jelas Adanya pergeseran dan perubahan kebiasaan Serta tantangan hidup di hampir seluruh aspek kehidupan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang ternyata Menjadi semakin nyata dalam perubahan Pola gaya hidup masyarakat Salah satunya Masyarakat dengan mudah Dalam kegiatan bertransaksi Dalam berkegiatan berkomunikasi Bersosialisasi Dalam hal bertransaksi Masyarakat dimudahkan Dengan menggunakan alat digital Ataupun kegiatan jual-beli Melalui media sosial Seperti Instagram Facebook, Twitter Whatsapp Telegram Dan lain sebagainya Itu merupakan salah satu kegiatan Yang dimana Memudahkan masyarakat Untuk Bertransaksi Bertransaksi Maupun melakukan hal Kegiatan Yang mudah Itu adalah Bentuk dampak dari kemajuan teknologi Dalam bidang informasi Dan kita juga tidak bisa memukiri Bahwasannya pengguna di internet Di Indonesia Itu sudah sangatlah banyak Jadi Tidak tutup kemungkinan Kita itu Beberapa tahun kemudian Semuanya itu Berbasis online Dan salah satunya Ini Akun Instagram Yang dimana Menjadi media sosial Yang dijadikan sebagai media bisnis Untuk para Orang-orang Yang mengguluti itu Yang dimana Dalam kita Dalam Memanfaatkan akun Instagram ini Dapat menghasilkan profit Gitu kan Bagaimana caranya Kita itu Mampu Memanfaatkan Media sosial Seperti Instagram Sebagai media bisnis Yang menghasilkan profit Jangan cuma Dijadikan Instagram Itu kan Kayak Lega aja gitu Mau menampilkan Kita itu lagi Berbuat apa Kita dalam kondisi yang Seperti apa Gitu kan Tapi kita harus Mampu Dan harus bisa Gitu kan Mengambil Peluang Untuk memanfaatkan Akun Instagram Sebagai media Bisnis yang menghasilkan profit Di dalam Berkembangnya teknologi Informasi yang Semakin memudahkan Masyarakat Dalam sektor ekonomi Memudahkan masyarakat Dalam tersebut secara Online melalui Jaringan internet Ada pun komunikasi Pemasaran Yang merupakan Proses penyebaran Informasi dengan Apa yang bisa kita Organ kepada masyarakat Dan pasar sasaran Kemajuan teknologi Informasi Ini benar-benar Sangat memudahkan Manusia untuk Memasarkan produk Ataupun jasa Secara luas Karena cangkupannya Itu luas Sedunia Nah media sosial Instagram ini Kita ini bisa Ngeliat orang Yang lagi di luar Atau di ujung dunia Maupun di negara-negara Yang itu Apa nama Negara-negara yang tertinggal Ataupun negara itu Kita bisa melihat nih Misalkan di Jimbabwe Orang lagi ngapain Di Jimbabwe Kita bisa ngeliat Apa yang senang dilakukan Dengan dia mengupload Di instastory Dan itu adalah salah satu Bentuk Kemajuan teknologi Dalam bidang Informasi Tidak hanya dalam media sosial Kita pun Kalau misalkan lagi kangen nih Sama orang Kita telepon Kita udah bisa Liat mukanya Gak kayak dulu gitu kan Kita harus telepon rumah Kita telepon doang Dan pihak suara Tapi sekarang Udah bisa ada mukanya Gitu kan Kalau misalkan Kita kangen sama seorang Video call gitu kan Pia whatsapp Di instagram pun Sudah bisa Jadi sekarang Seremah mudah gitu kan Untuk Kita Berkomunikasi Kepada orang lain Dan itu adalah salah satu Bentuk Memudahkan kita Untuk memasarkan produk Apa yang kita punya Maupun jasa Ataupun Barang jualan Yang kita punya Akan Akan tetapi Dalam jangkauan Pemasaran ini Diperlukanlah Strategi yang tepat Dan Terencana untuk Menawarkan Agar dapat Menarik calon Pembeli Ya kan Misalkan kita punya Barang nih Barang apa gitu kan Kita harus bisa Komunikasi Pemasaran Atau strategi yang tepat Gitu Untuk menarik seorang Pembeli Dan Itu merupakan Salah satu Bagaimana Memanfaatkan Akun media sosial Instagram Sebagai media bisnis Untuk menghasilkan profit Dan Inilah Prolog dari Judul Yang saya buat Tutorial pembahasan Akun Instagram Sebagai media sosial Bisnis Yang menghasilkan profit Dan ini hasil Uji coba selama setahun Real Uji coba selama setahun Ini saya sebagai Pembuat akun Instagramnya Dalam hal ini Saya membuatkan Akun Instagram Sebagai Jasa titip jual Barang bekas Kota Depok Dan itu Adalah salah satu Pemanfaatkan saya Memanfaatkan Saya dalam Media sosial Instagram Sebagai media bisnis Menghasilkan profit Hasil uji coba Selama setahun Dan itu Akun Instagram Ad Info Underscore Barkas Depok Itu sebagai Jasa atau Wadah Jual beli Titip jual beli Barang bekas Kota Depok Jadi Itu yang Saya memanfaatkan Akun Instagram Sebagai media bisnis Apa namanya Pemanfaatkan Akun Instagram Ini saya Membuat jasa Atau Wadah Bagi kota Depok Tapi tidak hanya Kota Depok Saja sih Jakarta Bogor Ya sekitaran 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 Depok Membuat Membuat Instagram Gitu kan Kalau misalkan Langkah awal kita Itu adalah Membuat akun Instagram Di aplikasi Instagram Itu sudah sangat mudah Pokoknya Menurut saya Anak-anak muda ini Paling jago Membuat Instagram Apalagi banyak sekali Kenakan akun Fact Gitu kan Buat Stalking Stalking orang Itu Sudah banyak banget Dan Membuat akun Instagram Sudah cukup mudah Sekarang Cuma kita masuk Kita download Aplikasi Instagram Android Maupun di iOS Itu bisa Sudah semuanya ada Pasti Aplikasi Instagram Itu pasti adalah Di dalam HP Gitu kan Cuma Gampang aja Kita download Aplikasi Instagram Habis itu Kita klik Daftar Atau sign off Gitu kan Habis itu Kita kalau misalkan Punya alamat email Kita masukkan Apa namanya Alamat email Dan itu Paling penting Gitu loh Di alamat Alamat email ini Gimana nanti Kalau misalkan Akun kita kenapa-napa nih Misalkan akun kita Mau di hack orang Ataupun akun kita Mau Dimasukin orang Gitu kan Itu nanti Bakal ada konfirmasi Di email Misalkan Password Anda telah diganti Ini bakal Dikonfirmasi Di email Password Anda telah diganti Jadi ini Sangatlah penting Alamat email Jangan sampai lupa Alamat email Lalu setelah Masukkan alat email Nanti Instagram Memberitahkan kita Untuk buat Nama pengguna Nah karena Nama pengguna Akun Instagram Saya ini Sebagai media bisnis Itu Add info Underscore Barkas Depok Gitu kan Atau Info Barkas Bekasi Gitu kan Ini mah Info Barkas Bekasi Punya Teman saya Sebenarnya Lalu abis itu Kata Sandi Dan untuk Kata Sandi Yang mudah aja Untuk diingat Gitu kan Ada huruf kapital Dan digabungkan Dengan nomor Buat Abis Buat Nama pengguna Abis itu Buat Kata Sandi Terus abis Buat Kata Sandi Nanti tinggal tunggu nih Email Verifikasi dari Instagram Kalau misalkan Instagram kita Sudah bisa digunakan Dan itu tinggal tunggu saja Abis itu Kita masukkan Kode verifikasi Itu berupa nomor Iya berupa nomor Dikirim dari email Untuk kita bisa mengakses Kedalam Instagram Abis itu Kita next Atau selanjutnya Gitu kan Nanti ada bacaan Next selanjutnya Tek Nanti kita Di Apa namanya Di perintahkan untuk follow siapa Gitu kan Yang udah centang-centang biru Biasanya Dan setelah itu Akun Instagram Berhasil dibuat Gitu kan Dulu itu Saya itu membuat Akun Instagram Barkas Depok Itu memang dari awal Dari 0 followers Dari 0 followers Awalnya itu bingung Gitu kan Bagaimana caranya Supaya Bisa menaikkan followersnya Bisa menaikkan followersnya Bisa menarik orang Untuk nitip Jual beli barang bekas Di akun saya Di akun saya itu Di info Barkas Depok Pokoknya dulu itu Saya buat Karena dulu kan Belum Belum ketahuan Apa namanya Belum tahu kan Keamanan Keamanan Instagram Gitu kan Nah pas baru awal Buat itu Instagram Yang pembahas Depok itu Belum aman Seperti sekarang ini Gitu kan Misalkan pakai Apa namanya Dua langkah Yang dimana Nanti kalau misalkan Orang masuk Kedalam Instagram Kita itu Dia butuh Nomor Nomor apa namanya Nomor Iya nomor Sandi gitu lah Dari Verifikasi nomor HP Nanti kalau Cuma email aja Nanti pas lagi Udah masuk Instagram Kita bisa masukkan Nomor telepon kita Gitu kan Itu sebagai salah satu Bentuk Keamanan Dari Instagram Supaya Tidak rentan Untuk di hacker Gitu Dulu Buat dari Nol followers Terus Awalnya itu dulu Namanya Bingung Mau bukan Infobarkasdepok aja Akan tetapi Karena kan Udah banyak penggunanya Ada info Titik barkasdepok Infobarkasdepok Infobarkas Depok underscore Nah Akhirnya Coba-coba Dapatlah info Underscore Barkasdepok Dan sampai sekarang Alhamdulillah Sudah banyak Dan bagaimana sih caranya Supaya akun Instagram Kita itu Bisa Ngedapet followers Banyak gitu kan Dapat followers Banyak Followers Banyak Dan apalagi dalam hal Pusat info Barang Barkasdepok Ini Dan sebetulnya Dalam hal Membuat akun Instagram Ini Ya semuanya Sudah pada bisa sih Sebenarnya cuma gampang Step by step Gitu kan Lagi Instagram Kita buat Gitu kan Apa namanya kan Karena kan Sebenarnya Titip jual beli barang Bekas ini kan Sudah ada di Market flash Facebook Sudah banyak Tetapi sekarang Pengguna Instagram Itu lebih banyak Dibandingkan Pengguna Facebook Dan itu adalah Salah satu Salah satu Yang saya pikirkan Ada peluang nih Buat Buat akun Instagram Dengan Wadah titip jual beli Barang bekas Gitu kan Dalam hal ini Infobarkasdepok Itu kita Bisa menitip Barang bekas Seperti kan Rumah Kendaraan Pakaian Alat elektronik HP Terus Memasarkan produk Jasa Memasarkan Barang baru Juga Makanan UMKM Segala macam Gitu kan Kami Memasarkan itu Gitu kan Karena memang Jatuhnya Jatuhnya Akun Instagram Barang bekasdepok Itu adalah Jasa periklanan Jasa periklanan Di kota depok Maupun sekitarnya Dan itu adalah Membuat akun Instagram Karena sudah Gampang lah Buat akun Instagram Sudah Tahu caranya Bagaimana Dan itu sangatlah mudah Dan dapat Diakses Untuk semua orang Gitu kan Terus Ini adalah Apa namanya Ini adalah Salah satu Cara Promosi Yang dilakukan Akun saya Dan Atau saya sendiri Yang melakukan ini Untuk Menambah follower saya Supaya Lebih banyak lagi Dan ini adalah Salah satu Promosi Manual Yang dimana Menjadi Promosi yang paling awal Yang saya lakukan Untuk Membangun Membangun Info Barkas Depok Agar followers Itu banyak Yang pertama itu Kita mempromosikan Akun Instagram Ke teman-teman sekitar Karena memang Saya orang Depok Sendiri Jadi teman-teman Banyak dari Alumni sekolah Maupun teman-teman rumah Sudara-sudara Dari sudara-sudara Teman-teman Dan itu adalah Salah satu Promosi manual Yang saya lakukan Untuk mempromosikan Akun Instagram Info Barkas Depok Dan Itu adalah Salah satu cara Karena Saya Membuat akun Info Barkas Depok Ini Tanpa modal sedikit pun Kuncinya cuma satu Yaitu konsisten Dan komitmen saja Dan yang kedua Itu meminta bantuan Dan dukungan Ke followers Untuk mempromosikan Akun Instagram Dengan cara Memposting di Instastory Lalu litik Instagram Info Barkas Depok Dan setelah Saya mempromosikan Ke teman-teman sekitar Karena kan Pastikan teman-teman Pasti nge-follow Terus saya Minta bantuan Follower saya Yang sudah nge-follow Yang sudah nge-follow Untuk mempromosikan Atau memposting Di Instastory Lalu di-take Instagram Info Barkas Depok Dengan saya Memberikan Kontennya Nanti saya Buat konten Bukan buat konten Saya buat pamflet Gitu ya Yang menarik Seorang untuk nge-follow Dan nitip jual Beli barang bekas Nanti lalu di-take Dan yang ketiga ini Karena kan Instagram itu Terlihat aktif kan Terlihat aktif Supaya Nah ini Instagram aktif Nge-post mulu Setiap hari gitu kan Nah Dengan itu Kita mencari barang-barang gitu Mencari barang-barang bekas Di media sosial lain Untuk di-upload Di akun Instagram Info Barkas Depok Sekaligus minta bantuin follow Akun Instagram Gitu kan Biasanya saya Ngambilnya itu di Facebook Terus di OLX Ataupun di Twitter Dan itu adalah salah satu cara Untuk saya Biar Instagram itu kelihatan aktif Gitu kan Biar orang itu tertarik Wah Instagram ini Aktif ternyata Gitu kan Trusted Dan segala macem Dan itu adalah salah satu cara Saya Untuk promosi awal ya Atau disebut dengan Promosi manual Gitu kan Karena dari teman ke teman Dari followers ke followers Itu aja Dan Alhamdulillah dalam Promosi manual ini Yang dilakukan selama 1-3 bulan Memberikan peningkatan followers Gitu kan Dari 100 pengikut Dari 0 lah Atau dari 100 pengikut Menjadi 3.000 Dan ini adalah salah satu Uji coba saya Dalam 1 atau 3 bulan Gitu kan Dengan menggunakan Promosi manual Yang saya tadi Sudah jelaskan Dan itu adalah salah satu Bentuk promosi Yang tanpa ada modal apapun Yang penting kita Jago gitu kan Untuk mengolah kata-kata Agar orang itu Mau mempromosikan Akun kita Gitu kan Ada pun orang yang menolak Segala macem Itu sudah biasa lah Orang menolak Gini-gini-gini Segala macem Merendahkan Itu sudah biasa Kan tetapi Yang penting kita Konsisten aja Kalau kita bisa Bangun akun Instagram Bapakas Depok Dan ini adalah Peningkatan ya Dari 1.000 sampai 3.000 followers Itu cuma 3 bulan Berarti 1 bulan itu 1.000 doang Dan itu sangat-sangat Bersyukur Karena ada peningkatan Itu adalah salah satu Cara saya untuk Promosi manual Dan ini adalah Peningkatan Dan insightnya pun Sudah menaik nih Walaupun dalam 3.000 ini Insightnya itu Infrasinya 142.000 Atau dijangkau Dengan 1.562 Orang Tuh kunjungan profil Aja Kunjungan profil Ini 2.941 Dulu itu Pas 1 bulan Ketiga bulan Itu akunnya Belum di Free Fart Belum di Free Fart ya Nah jadi setelah 3 bulan Saya Nanya-nanya Ke admin Admin Barkas Kayak seperti Solo Jogja Dan Malang Segala macem Saya nanya nih Akunnya di Free Fart Atau akhirnya Di Free Supaya orang itu Nggak cuma Ngeliat barang aja Tapi nge-follow gitu Ngebantu Ngedukung Dan nge-suffert Akun Instagram Bargas Depok Dan itu adalah Salah satu Promosi awal Atau promosi manual Yang saya lakukan Selama 3 bulan Dan yang Kedua ini Adalah Payet Promote Universitas ya Jadi dulu itu Selama 3 bulan 4-6 bulan itu Strategi pemasaran Yang saya gunakan Adalah dengan media Payet Promote Melalui jasa Yang dibuka oleh Gini saya semua siswa Sekitar daerah Depok Karena daerah Depok itu Ada Universitas Indonesia Ada Gunda Dharma Terus Sanandikit Ada UIN Ada Universitas Terbuka Ada Universitas Pamulang Pokoknya banyak Universitas Nah Saya mencari-cari Gitu Jadi teman Di Universitas Indonesia Unpam Gundar UIN UMJ Dan segala macem Saya cari Media Promote Akhirnya dapat Dari beberapa Fakultas Yang mengadakan Karena dulu kan Masih sempat Covid gitu kan Jadi Buat Sempat Covid Jadi Mahasiswa-mahasiswa Mengadakan Payet Promote Gitu kan Jadi Sekali Payet Promote Universitas itu Bisa dipromosikan Sekitar 50 Atau 100 Mahasiswa Jadi Mereka itu Apa namanya Ngebentuk Satu Ya Pokoknya Ada satu Organisasi Gitu kan Nanti mereka Buat Media Payet Promote Jadi Setiap Mereka Yang mempunyai Akun Instagram Itu Promote Dengan Biaya Tertentu Dan ini Biayanya Sangat Murah Sih Ya 10.000 10.000 Doang 10.000 15.000 Ada yang 5.000 Bahkan Ya itu Tidak mengurangi Gitu kan Karena Murah Gitu Masih murah Dan itu Adalah salah satu Cara Promosi Saya Gitu kan Yang kedua Selama 4 Atau 6 Bulan Dan ini Selama 3 Bulan Saya Terus mencari Jadi setiap hari Itu dipromosikan Sama orang Biar Saya juga Udah kehabisan Teman Kan gitu kan Untuk minta Promosi segala macem Udah Hampir udah Kehabisan teman Akhirnya Petpromote Supaya Banyak juga Kan orang-orang Dan ini contoh Dan ini contoh Petpromote Gitu kan Ini Ada paket-paketnya Dan itu adalah Merupakan salah satu Saya Saya mempromosikan Akun Instagram Supaya Dikenal orang Lebih banyak lagi Dengan jangkauan Yang luas Dan ini Peningkatan followers Sebanyak 6.000 Dari 6.000 Dari 3.000 Ke 9.000 Itu sangatlah Sangatlah Banyak Menurut saya Peningkatannya Dengan followers Dengan apa namanya Dengan Dipromosikan Media Pied Promote Karena kan Kalau media Promote itu kan Banyak gitu kan Mempromosikan Dan pasti gitu Dipromosikan Misalkan saya minta Ke followers Belum tentu Dipromosikan Kalau media Pied Promote ini Dari universitas Maupun fakultas Organisasi Kampus Itu udah pasti Dipromosikan Karena kita bayar Gitu kan 10.000 Misalkan Itu kan Sehari Misalkan 100 orang Promosiin Dari media Promote Itu ya Makanya 6.000 Naik Dari 3.000 Ke 6.000 Giga R.000 Ke 9.000 Dan ini juga Pas ngeliat Insight-nya Makin naik Yang tadinya Impressor Cuma 100 Sekarang Sudah 600 Dan jangkauannya Sudah 8.000 Orang 7.951 Dan itu Aktivitas Selama Selama 3 bulan Impressor Semakin naik Dan ini Adalah Langkah Yang ketiga Yang menggunakan Akun lain Untuk meningkatkan Followers Dan Penitipkan Akun Instagram Karena Memang Kita juga Harus butuh Akun Public Akun Public Ini Adalah Akun Public Yang Membuat Berita-berita Di kota Setiap kota Pasti ada Mempunyai Akun Public Untuk membuat Berita-berita Dan segala macam Dan itu Adalah Salah satu Cara kita Cara saya Untuk Meningkatkan Followers Dan penitip Di akun Instagram Dan ini Adalah Maksudnya Akun Public Masih kecil-kecilan Dengan Formos yang kecil-kecilan Yang followers itu Masih sedikit Yang agak murah Pokoknya Yang masih 20 ribu Per story Di akun public Gitu kan Gitu-gitu Aja Karena Modalnya Karena Kita itu Misalkan Pas Dari Satu bulan Ke enam bulan Itu Kita menjual Barang Terus ada orang Yang ngasih Kita sisikan Untuk promosi Di akun public Gitu aja Apa namanya Kegiatan promosi Yang kami lakukan Gitu kan Selama Sembilan bulan ini Karena memang Tentu saya membuat Akun info bari ke sini Tanpa model sedikit pun Itu pun Orang memberi kami Seikhlasnya Yaudah kami sisikan Untuk Promosi di akun public Gitu kan Dan ini juga Saya menjalin Relasi yang baik Dengan pemilik akun public Di kota Depok Akun public Ini adalah pusat Info dari daerah Depok Yang berfungsi Sebagai sarana Informasi masyarakat Warga Depok Misalkan Ada informasi Rajia Di jalan ini Misalkan Ada informasi Kriminal Misalkan Ada informasi Toko makanan Buka Misalkan Ada promosi Banjir Dan itu adalah Akun public Gitu kan Nah Akun info Barikas Depok Dan saya Sebagai pemiliknya Juga Ikut promosi Di akun itu Supaya meningkatkan followers Dan alhamdulillah Peningkatan followers ini Dari 9000 Sampai 15000 Dengan cara ini Membutuhkan waktu 3 bulan Itu peningkatannya Berarti dari itu 6000 ya 6000 lebih lah Dari 15000 Sudah makin naik Jangkauannya juga Ada 19000 Impresi Ada 884 1000 Munjungan profil 12000 Nah Dalam 9 bulan ini Kami sama sekali Tidak membeli followers Ini Real Atas promosi Yang kami lakukan Selama 9 bulan Gitu kan Selama 9 bulan Dan ada pun Paling kami ikut Giveaway Giveaway itu Sekali doang Dan itu juga Bagus Untuk peningkatan Followers Dan ini adalah Salah satu Strategi promosi Yang kami lakukan Selama sebulan Dan menghasilkan 15000 followers Dengan 4581 Postingan Jadi itulah Hasil Strategi Pemasaran Yang saya lakukan 9 bulan Untuk Meningkatkan followers Untuk meningkatkan Orang yang nitip Di akun Impobarkas Depok Dalam Ini strateginya Selama 9 bulan ini Dan 15k ini Masih gratis Jadi tidak dipungut Biaya apapun Sampai Ya tidak ada Dipungut biaya apapun Jadi orang Yang mau nitip Di akun Kami itu gratis Gitu kan Gratis dengan Semuanya Mau Nitip barang apapun Mau 10k 15 kami terima Karena masih Gratis pada Saat itu Dan itu pun Sudah ada disini kan Impress Atau insight Aktifitas Instagram Sehari Seharinya Jadi sudah Peningkatan banget Gitu kan Dengan Mangkos Ragib Masa itu Dan ini 9 atau 12 bulan Karena pas 9 bulan ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali Sudah ada Pemasukan Sedikit Demi sedikit Gitu kan Demi sedikit Kita lakukan Pemasukan Atau pembayaran V di dalam itu Jadi kami Apa namanya Mampu promosi Serentak akun publik Dari Depok Terkini Depok 24jen Dan info Depok Dan itu akun publik Terbesar di kota Depok Ya gabungan Setelah dalam waktu Yang bersamaan Misalkan Hari Minggu nih Yang weekend Rame Lalu kita promosikan Di Depok terkini Depok 24jen Mempohar bakas Depok Dan itu Alhamdulillah Sama Dan Alhamdulillah Sekali gitu kan Dalam Serentak Itu Sehari itu bisa 1000-2000 Naik followersnya Ya kan Tetapi agak Lebih mahal sih Memang kan Karena kan followersnya ini Sudah banyak banget Sudah ratusan ribu Gitu kan Dan ini 9 Atau bulan ke 10 Pemasukan V Telah dimulai Gitu kan Jadi pas Pemasukan V Itu Kami tidak serentak Pemasukan V Itu semua Jadi kayak misalkan Barang-barang Seperti rumah Kendaraan Tanah Dan itu yang masuk V duluan Karena memang kan Penjualannya besar Gitu kan Jadi 3 Apa namanya 3 barang itu dulu Kami masukkan V Di bulan 10 Dan itu adalah Pemasukan V Yang kami lakukan Pada bulan 10 Gitu kan Ini promosi serentak Akun publik nih Jadi Kita buat konten Jadi Alhamdulillahnya itu Ada followers yang Apa namanya Membuatkan konten kami Gitu kan Banyak sekali memang Konten-konten Promosi kami Dari yang lucu Maupun yang Tidak lucu Itu banyak banget Dan itu adalah Salah satu bentuk Apresiasi followers kami Terhadap akun Impobarkas Depok Akhirnya kami Promosi lah Dengan konten itu Di Depok terkini Depok 24 jam Dan di Depok Depok Dan Alhamdulillah Dalam 3 akun ini Menjalin relasi yang baik Amat milah Admin Segala macem Maka Alhamdulillah itu Sempat ditawarkan Untuk buat Meeting point KCOD gitu Dari Depok 24 jam Jadi halnya Seperti itu Dan ini Perkembangan followers Bulan ke-12 Sampai dengan sekarang Dan Alhamdulillah Dari Dan Alhamdulillah Dari Tadi Setahun Ini setahun ini Genap 20.800 Ribu Dengan postingan 570 56.000 Dan Alhamdulillah Sampai dengan saat ini Kan Bulan Juni Berarti Satu tahun Satu tahun Tiga bulan Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ini Akun Eh Perkembangan followers Bulan Ke-12 Sampai sekarang Akun info Barkas Depok Itu udah 53.700 Dengan postingan 15.000 Dan Alhamdulillah Pas Genap Setahun Semua Penitipan Barang Itu sudah Dimasukkan Kedalam fee Jadi kalau misalkan Orang mau nitip Barang Itu membayar fee Dulu ke kami Sebagai Jasa Gitu kan Jadi kalau misalkan Orang mau nitip Ke kami Orang mau nitip Ke kami Tinggal Klik WA Klik WA Klik WA Tinggal klik Langsung Menghubungkan Ke WA kami Nanti Disitu akan Dilayani Dengan admin WA Dipintahkan Untuk Mempromosikan Akun kami Dulu Di Insta Sorry Sebagai syarat Nitip Di akun Impobarkas Depok Setelah itu Baru Kami Apa namanya Meminta Untuk Mengirim Gambar Barangnya Apa yang Dikirimkan Apa yang Apa yang Mau dititipkan Gitu kan Habis itu Setelah Isi form Dilakukan Pembayaran fee Dan Ada pun Gitu kan Barang-barang Yang tidak boleh Dititipkan Seperti Senjata tajam Minuman keras Fev Binatang Gitu kan Itu-itu saja Yang Tidak boleh Dititipkan Gitu kan Selain itu Bisa dititipkan Dan setelah Ada pembayaran fee Habis itu Admin Dari Instagram Mengupload Barang tersebut Dan Alhamdulillah Itu Sudah ada 55.000 Eh Ada ya 5 Berapa nih Berarti kan 1.000 Berarti Sudah ada Sudah ada 5.500 Yang sold out Di akun kami Selama 1 tahun 3 bulan 1 tahun 3 bulan Banyak sih sebenarnya Hampir 10.000 nih Kalau misalkan Digabungan Sold kilat Motor mobil Dan segala macam Itu udah Ada 10.000 Barang sold out Di akun Nipo Barkas Depok Dengan hasil Konsisten Untuk mengupload Barang setiap hari Promosi Segala macam Dan itu Cuma Dan gampang banget Sebenarnya Nitip gitu kan Kirim barang Isi format Pembayaran fee Langsung di upload Selesai gitu kan Dan ini Fee Titip barang bekas Di akun instagram Mipo Barkas Depok Kendaraan 15.000 15.000 Ini udah paling murah Banget Pokoknya murah Banget Jadi Itu kan Kami barang kendaraan Rumah tanah Produk Alat elektronik Pakaian Dan itu adalah fee Yang kami lakukan Yang kami Tawarkan ke Penitip barang Dan itu adalah Salah satu Dan itu adalah Salah satu Yang kami Ambil Sebagai jasa Periklanan Di info Barkas Depok Dan kita bisa Lihat Itu kan Vtt Barkas Barang bekas Di akun instagram Dan ini adalah Dan ini adalah Tutorial Pemaafkan Media sosial Sebagai Media bisnis Yang menghasilkan Profit hasil uji coba Selama satu tahun Ini Benar-benar Real sekali Saya lakukan Selama satu tahun Ini Sebagai hasil uji coba Selama satu tahun Yang saya lakukan Bahkan saya masih ingat SSN pertama Dari followers 100 700 Dan segala macam Itu ada Dan nanti Kita Lanjutlah Ke profil Instagram kami Ya Lanjut lagi Untuk Sekarang ini Kita Melihat profil Info Barkas Depok Yang dimana Sudah saya Berkali-kali Bilang Ini hasil uji coba Selama Satu tahun Saya buat Akun Info Barkas Depok Dan Alhamdulillah Sekarang sudah 54.000 Followers Dengan Postingan 15.800 Followers Dan ini Postingan kami Setiap hari Alhamdulillah Dengan adanya V Penitipan barang Semakin banyak Sekali posting Bisa Paling dikit 40 Bahkan Pernah sampai 100 Dalam sehari Dan Kita lihat Postingan Yang paling Pertama Kita lihat Dari Arsip Cerita Kita lihat Dari arsip Cerita Nah ini Sudah banyak Banyak banget Ini Dari Mulai 4 Juli 4 Juni 2020 Ini postingan Pertama Masih Agak-agak Kosong Karena memang Itu masih Ini adalah Postingan Pertama Sudah Sampai 15.800 Sampai Dengan Ini Sekarang Sampai Dengan Hari Ini Sudah Banyak Banget Dan Kita Sekarang Lihat Insight Perkembangan Dari Pertama Kali Buat Akun Instagram Sampai Dengan Sekarang Ini Ini Bisa Dilihat Insight Insight Bisa Permis Pemirsa Yang Dijangkau Itu Kebanyakan Orang Jakarta Dan Orang Repok Mayoritasnya Dan Ini Adalah 35.000 35.900 35.900 Dan Ini Postingannya Cerita 17.000 Reels 9.000 Video Ini Selama Satu Tahun Tiga Bulan Dan Infrasinya Udah Sampai 2.780.000 Kunjungan Profil Sampai 19.000 Di Negara Indonesia Pasti Rentan Rusia Ini Masih Muda 25 Ke 34 Remaja Kebanyakan Laki 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 Perempuan Akun Yang Berinteraksi Ini Kebanyakan Orang Jakarta Dan Orang Depok Disini Karena Depok Agak Bersebelahan Memang Ini Total Pengikut Total Pengikut Bisa Kita Lihat Dari 50 100 150 Keseluruhan Bulan Mai Ini Adalah Grafik Grafik Perkembangan Akun Setiap Harinya Waktu Paling Aktif Segala Macem Sudah Ada Semuanya Jadi Ini Semua Dilakukan Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Tiga Bulan Dan Alhamdulillah Perkembangan Akunnya Semakin Cepat Ini Postingan Sudah Banyak Sekali Dan Itu Adalah Insight Dari Akun Infobarkas Depok Sampai Dengan Saat Ini Pertama Kali Dibuat Sampai Dengan Saat Ini Banyak Grafik Agak Grafik Apa Namanya Turun Apa Grafik Turun Followers Nanti Bakal Naik Lagi Jadi Seimbang Ngebalance Antara Setiap Pekannya Setiap Minggunya Itu Pengikutnya Ngerata Dan Ini Testimoni Dari Akun Kami Ini Sudah Banyak Banget Dan Ini Cerita Yang Kami Tampilkan Setiap Harinya Dan Ini Fitur Penitipan Barang Dan Ini Cara Titip Barang Di Kami Klik Clean WA Wajib Follow Promosikan Akun Kirim Gambar Dengan Foto Portrait Dan Menggunakan Flash Agar Bagus Foto Masuk Barang Kami Dengan Sologen Daripada Nganggur Mending Duitin Aja Mungkin Itu Aja Tutorial Pemampaikan Akun Instagram Sebagai Media Bisnis Yang Menghasilkan Profit Hasil Uji Coba Selama Satu Tahun Mungkin Itu Aja Semoga Bermanfaat Untuk Yang Menonton Dan Bisa Membuat Ide Ide Kreatif Untuk Menghasilkan Profit Karena Kita Sekarang Hidup Di Jaman Yang Penuh Dengan Teknologi Dengan Kemudahan Segala Macem Itu Kita Manfaatkan Untuk Menghasilkan Profit Dan Mungkin Itu Aja Apabila Banyak Kesalahan Dari Kata Kata Saya Ucapan Atau Penyampaian Kurang Jelas Mau Dimaafkan Wabilahitopik Walidahya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh